Intro Di antara para penguji, para dosen, dan juga di kalangan mahasiswa Sering terjadi perlibatan mengenai bagaimana cara seseorang untuk meneliti Dalam ilmu humaniora maupun di dalam ilmu-ilmu sosial Tentu ada perbedaan Misalnya di dalam menyikapi satu paradigma yang mengatakan bahwa Semua produk manusia itu setelah dilempar ke publik adalah milik publik Atau Roland Barthes mengatakan the author is that Sudah tidak lagi ada hubungan yang kausalitas antara produkter dengan produksinya Oleh karena itu, cara pandang ini memungkinkan di dalam kita menganalisis suatu masalah Barangkali tidak perlu kita lagi wawancara dengan sumbernya Karena hal ini sudah terrepresentasi di dalam karya-karyanya Tapi ada juga yang mengatakan bahwa harus dua-duanya Nah, ini menimbulkan persoalan di dalam cari kebenaran itu sendiri Di satu pihak, kebenaran itu melekat pada agensi Pada orang-orang, pada tokoh-tokoh yang dianggap credible, competent, dan sebagainya Dan itu adalah kebenaran menurut sebagian orang Dan juga melekat pada struktur, pada norma dan nilai yang memang sudah melekat kebenaran itu Tapi di dalam mazhab postmodern, di dalam mazhab kritis bahwa Yang kebenaran yang dimiliki atau yang ditentukan oleh agensi maupun struktur itu Dapat pula dipolah kembali atau dengan cara mendefinisikan kembali apa yang sudah ada Dan ini merupakan satu mazhab atau paradigma di dalam pengetahuan Sehingga produk manusia itu sendiri ada atau representasi dari pikiran Maka sudah cukup untuk dapat diteliti dan diketahui secara baik Mengenai apa yang ada kebenaran yang melekat di dalam karya-karya produk manusia Yang disebut dengan diskursus tersebut Oleh karena itu, analisis isi ataupun produk-produk pikiran itu Juga merupakan suatu data yang valid Dan kemudian juga merupakan representasi dari pikiran dan semangat zaman pada saat itu Sehingga salah satu saja dipilih diskursusnya atau agensinya Jadi sebuah produk yang sudah lepas di publik Tidak lagi dapat dikonfirmasi kepada penulisnya Karena memang hal itu sudah dilepaskan Dan sudah disampaikan kepada publiknya Maka jika terjadi perbedaan antara apa yang dipikirkan Dan kemudian berubah dengan apa yang dipikirkan oleh orang yang ada cita selama waktu itu Maka hal itu akan juga menimbulkan persoalan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.